Sekarang kalau untuk cabang dari 2011 sampai saat ini sudah ada sekitar 25 cabang. Sebelum lanjut menonton klik tombol subscribe dan tandai loncengnya. Alhamdulillah, jadi kali ini kita akan berkunjung ke salah satu seatmaker yang berada di Sekarang, Bekasi. Nah uniknya, seatmaker ini mempunyai insting bisnis untuk mengembangkan usaha jog motor. Nah kita sudah sampai di dalamnya nih, yuk. Dulu saya mulai berdiri itu 2011 akhir, sekarang sudah sekitar 12 tahunan. Pertama buka di Pekanbaru selama 3 bulan saya pindahin ke Cikarang. Nah di Cikarang inilah saya temukan tempat yang lumayan strategis sampai sekarang ini bisa 20 lebih cabang. Sebelum di Pekanbaru itu saya dulu sempat kerja di Tangerang dulu selama 10 bulan. Hanya dasar jog motor yang saya pelajari dan saya putuskan coba belajar untuk buka sendiri. Kalau saya itu kan nggak ada pajang-pajang kulit itu yang sampai ke depan saya tata rapi semua di dalam gitu. Pertama di konsep dan yang kedua di pelayanan cara kerja. Kadang ada juga seatmaker ini di jog motor dia kan ada yang nggak dijahit langsung pasang gitu kan. Kalau saya itu gimana biar puas pelanggan ini setiap masuk. Dari 2011 sampai saat ini udah ada sekitar 25 cabang. Itu kita pakai dua nama ya. Jadi yang satu AJM, yang satu Minang Jog. Karena nggak sampai satu kilo itu dekatnya toko saya gitu. Kalau seandainya nama saya itu sama pasti pemikiran konsumen itu ibaratnya itu udah kurang tertarik. Ada kerabat di kampung saya itu dia punya toko itu bisnis parfum bisa sampai 100 cabang. Di situ saya termotivasi kenapa nggak saya coba juga untuk meluaskan usaha saya ini. Gimana caranya itu saya bisa nambah-nambah toko cuma dengan kelolaan manajemennya itu tata rapi gitu. Kalau kita pakai dua sistem ya. Yang pertama persentase, yang kedua bagi hasil. Tujuan saya memperbanyak toko ini sebenarnya membantu teman-teman yang terkadang kesusahan kerja gitu. Saya di sini melapangkan teman-teman kita yang kesulitan untuk bekerja gitu. Jadi artinya walaupun dia belum bisa, walaupun dia belum ada ilmu di bidang Jog ini. Saya siap untuk mengajarkan gitu. Jadi ibaratnya itu merangkul teman-teman biar sama-sama ini juga sama-sama maju gitu. Yang sekarang bekerja itu dari Padang dari daerah saya udah pasti gitu. Dari Jawa juga ada, dari Sunda juga ada, Lampung juga ada. Jadi dari manapun orang mau bekerja asal dia benar-benar ingin bekerja pasti saya terima gitu. Yang pertama itu ya kejujuran. Yang kedua memiliki ide-ide gaya seni tersendiri gitu. Jadi kalau saya lihat, oh ini memungkinkan gitu. Ini bisa nih gitu diajak kerjasama atau diajak diajarin gitu. Kalau untuk sekarang yang sudah berdiri, yang pertama yang utama di Cikarang, yang kedua di Bekasi Kota, yang ketiga di Kerawang. Mungkin untuk kedepannya saya akan memperluas lagi, paling tidak satu provinsi Jawa Barat paling tidak gitu. Ada tiap kota itu perwakilan toko AJM. Di toko itu kita kan bahan menengah ke atas semua, karena kita menjaga kualitas untuk kalangan menengah ke atas gitu. Setiap ada toko baru, kita supply dari grosir kita. Apapun yang dibutuhin tinggal ambil ke grosir kita. Jadi ada kepala toko, apa kebutuhan di toko yang kurang, mereka yang datang ke sini untuk mengambil gitu. Kalau untuk tempat usaha, kita pemilihannya itu saya survey dulu. Kalau seandainya memungkinkan, makanya itu ini masih ada dua toko lagi yang harus saya buka ini. Sampai saat ini belum ada kesulitan sih, karena saya itu semua itu ada bagian. Yang bagian keuangannya ada, yang bagian dekorasi ada, yang bagian barangnya ada. Jadi tertata lah gitu. Kalau untuk target setiap cabang saya punya minimal omset yang harus dikejar gitu. Minimal itu lima motor satu hari. Jadi kalau satu minggu itu sekitar 35 motor. Ada beberapa outlet juga di online. Kita di Lazada ada AJM Modified, Arif Jog, Minang Jog. Jadi di Lazada itu kita ada lima akun ya. Di Shopee kita juga ada AJM Modified ya. Di Tokopedia kita juga ada AJM Jog Modified. Di TikTok kita juga ada AJM Modified juga ya. Kalau untuk media sosial itu dari Facebook dilanjut ke WA. Di online itu pasti harga lebih murah ya. Lebih murah dibanding harga toko. Karena di online itu kan nggak dipasang gitu kan. Hanya sekedar jual barang. Jadi dari mulai satu set sampai mau sarungnya aja, busanya aja kita jual. Kalau naik turunnya udah pasti ya yang namanya kita usaha ya. Sejauh ini masih bertahan bahkan makin bertambah malahan toko saya gitu. Nah kalau untuk COVID waktu itu mungkin bahkan teman-teman juga ngerasain ya. Penjualan pasti menurun. Dan ada beberapa toko saya waktu COVID itu emang nggak boleh buka gitu. Jadi saya agak pusing juga nih. Sedangkan sewa toko tetap berjalan gitu. Nah kebetulan waktu itu saya kan hobi ikan ya. Jadi waktu itu sempat saya jual beli ikan arowana sekitar setahunan. Setelah Corona habis penjualan jog itu kembali stabil. Saya putuskan saya harus aktif kembali di jog gitu. Kenapa saya lebih tertarik di jog ya. Kalau di jog ini yang pertama kita kan di bidang jasa. Kalau di ikan itu kan pastinya itu yang namanya hobi pasti ada orang bosan gitu kan. Cuman kalau di jog ini saya rasa setiap tahun bahkan setiap bulan. Showroom itu udah berapa ngeluarin unit motor gitu kan. Jadi untuk kedepannya saya rasa nggak akan putus untuk bisnis ini gitu. Makanya itu saya putuskan saya lebih mendalami untuk di jog ini gitu. Kalau untuk produk unggulan di toko kita yang utama kita masih main di bahan MBTEK ya. Semua cabang AJM itu kita mungkin ada sekitar 40% itu bahan MBTEK di toko kita. Mulai dari MBTEK Camaro sampai MBTEK Carrera itu bahkan MBTEK Carrera itu berapa jenis kita ada itu. Dari yang polos sampai yang ada logonya sampai yang ada presanya itu kita adakan semua gitu. Kalau untuk bahan jog mungkin konsumen itu 60% dia tahunya MBTEK gitu. Peminatnya itu tinggi sebagian orang itu emang udah pada tahu gitu. Terkadang ada konsumen yang baru datang ke toko itu dia emang nanyain langsung bahan MBTEK gitu. Karena untuk daya tahan panas kehujanan itu nggak terlalu cepat retak gitu. Makanya rekomen lah kalau untuk bahan MBTEK. Terima kasih telah menonton!